tapi 70 tahun yang lalu ya? 70 tahun yang lalu 50an berarti tahun 50an waktu minggu itu jam 12 oh kalau weekend jam 12 sudah habis berarti 2 jam doang jualan ya oke guys selamat pagi masih ada di kota solo nah kali ini aku ada di pasar gede lagi mau menguasai kulineran pasar gede oke aku sekarang mau ngajakin kalian makan tengkleng yang ada di pasar gede ini namanya tengkleng busuyek ini kenapa aku start dari sini karena di bawah panas banget guys jadi langsung di sini aja ya oke ini dia tengkleng busuyek kita langsung lihat segitu aja oke guys ini kita udah di tengkleng busuyek nah ini dengan mbak siapa nih? janti janti kalau busuyek itu siapa mbak? itu ibu saya iya oh ibu nya ya? berarti mbaknya generasi kedua? iya oke di sini jualnya apa aja selain tengkleng mbak? tengkleng sama krengseng ada dua itu aja ya? ada tapi di rumah sate bule oh kalau yang di sini? iya ini cuma krengseng sama kreng yaudah saya pesen tengkleng sama krengseng aja yaudah kita lihat ini ya guys ya wih gila ini jadi cabenya ditaruh di atasnya kayak gitu ya kuahnya tuh kita lihat tuh warna sampai coklat-coklat gitu mantep banget tuh ini isinya apa aja kalau di sini? isinya bagian kepala bagian kepala ada juga ya? iya ada pipi, lidah, mata, telinga kaki oh komplet ya? iya kaki jeruan, daging, sama otak tapi biasanya ida ya? iya ida oke oke kalau yang ini yang dibungkus-bungkus itu apa mbak? otak otak ya? waduh kok rado-rado kan ya guys ya? oh enak ya enak ya? iya ida nah ini mau masak yang krengseng ya? kalau krengseng itu apa mbak berarti? dimasak tapi dimasak lagi dikasih bumbu dilepasi dulu ya berarti jadi kalau krengseng itu tengklengnya dilepasi dulu gitu terus dimasak ya nasi kecap, bumbu-bumbuan yang lain ini udah buka dari tahun berapa sih mbak? ini udah lama dari dari ibu dulu berapa berapa puluh tahun? berapa ya? udah lama mas 70-an tahun 70 tahun? iya oh tapi dulu enggak di sini ya? enggak di sana kalau di sini baru 8 tahun 8 tahun? berarti dulu di pasar gede yang sana? di bawah ya mbak? iya di bawah oh dulu berarti ibu masih jalanin sendiri? iya jalanin sendiri aku-aku sama tempat itu memang bantu oh 70 tahun ini berarti dari tahun 50-an loh ya? iya iya dari kecil kan enggak sekolah atau mahasis dari terus jualan oh gitu wah keliling dulu ibu dari kelilingan? hmm terus di pasar gede di pasar gede ya dari tahun 50-an berarti mbak ya oke kes ini makanannya udah keluar semua kolesterolan semua ngumpul di sini guys nah ini aku pesen tengkleng dan yang ini krengseng krengseng itu tengkleng dimasak guys dan ini juga tengklengnya ada yang otak tadi dipakai daun gitu ya karena di sini terkenalnya tengklengnya kita langsung cobain aja nih ya ini guys celup-celup dulu nih ya yuk langsung cobain guys malam guys malam guys hmm hmm cinta senyaman nanti lagi s***** nah ini tengklengnya kuahnya juga wah berasa banget bener-bener kita rasanya tuh dapet banget ini wah kita coba lagi guys penasaran guys ini bener-bener aku kenain ya kita coba dikit kuahnya kita lihat ini kuning gini ya ini kuning ada agak berminyak ini tuh ini kuahnya sedap banget biasanya kalo yang aku takutin kalo tengkleng itu kuahnya hambar kalo ini sedap guys pantesan ya ini ternyata udah legend dong ternyata udah 70 tahun jadi dulunya ada di pasar gede yang sana sekarang pindah di pasar gua yang lantai 2 kita kuasai tulineran pasar gede guys dan ini satu lagi aku juga mau cobain yang sum-sum kita lihat nih sum-sum caranya ya disedot gini mantep aku paling doyan tuh sum-sum gini ngedot-ngedot tuh wah top guys oke kita langsung kedua aja yang ini yang kotak ya kalo yang kotak ini karena aku gak berani banyak-banyak jadi aku ambil separuh aja separuh kayak amal sama koeng terus kita sirem-sirem dikit guys ini ya kita sambut disini disini ya kita langsung cobain guys hmm uh otaknya gak nyangka ini empuk banget loh wah mantep nih oh luar biasa kalo gak inget kolesterolnya udah tak ngetek ke gimal kita juga boleh nih cobain yang otaknya ya kalo aku sebenernya disini ini cabenya ini aku takut ngeletusi ya lebih seneng nih yang kuah tuh udah kayak pedes gitu tapi ini kuahnya bener-bener udah berasa mantep oke kita langsung menu ketiga ya ini dia guys jadi ini adalah krengsek aku ambil dikit aja wah ini isiannya dari tengpleng gitu terus dimasak guys gak tau ini bagian apa pokoknya aku ambil aja ya ya kita langsung cobain wuh gila enak banget nih kayaknya oke bagian lidah baik samong guys hmm wow tongkangnya ini bungunya mayan kental dikit tapi gak terlalu kental juga kita lihat nih guys gak terlalu sih tapi ngerempah banget nih masaknya pas rasanya dan ini ada pedesnya dikit aku mintanya kalo terlalu pedes gak kuat juga guys nanti jadi gak menikmati makanannya ya aman guys ini aku juga sangat menyarankan kalian nyobain yang krengseng ini ya guys kalo tengkleng kan orang udah biasa kalo krengseng gak ini wah cedep-cedep kalo kolesterolan gini emang mantep ya mal ya udah panas makin panas ini lokasinya ada di pasar gede deketnya sama Mimpinang Sia guys Mimpinang Sia atau Vipo itu rame banget ini sederet itu isinya rame banget nih guys ada Vipo terus yang paling sana ada dim sum ya oke itu aja guys kalian kalo mau nyobain perkambingan enak di pasar gede kan wajib dateng ini ke tengkleng busuya ya oke aku lanjut makan dulu guys oke guys ngerokoti sih guys mantap ngerokoti tulang-tulang guys tuh hmm 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 yang mana ayo ya kak ayo kalo kita mau ngajak ngobrol mbaknya bingung guys hehehe mau yang mana nih oke yaudah kembali dengan mbak siapa ini tadi mbak retno mbak retno oke mbak saya mau memperjelas lagi nih ya ternyata kali kita abis ngobrol bukanya ini udah dari nenek ya malahan ya nenek di perjualan mentah mentah oh keliling berarti masih dipikul ya iya masih keliling itu oh terus nenek dan ibu itu oke dulu masih di pasar gede yang sebelah itu di pasar timur tapi di 70 tahun yang lalu ya 70 tahun ya 50an berarti tahun 50an guys wah luar biasa guys dan menunya cuma ini aja tengkleng aja itu tau oh luar biasa kalau yang krengseng berarti baru ya oke berarti krengseng yang kita lihat itu tadi baru keluar akhir-akhir ini aja ya mbak siap 1 porsi tengkleng ini berapa mbak 35 ribu kalau yang krengseng 40 ribu wow krengsengnya itu tadi banyak banget tengklengnya juga wakih sampai keluargan guys kalau yang otak 15 ribu 15 ribu ya buat kalian yang mau nambah kolesterol boleh tuh pesen yang otaknya juga ya nasi udah apa krengseng? udah 1 paket oh itu udah 1 paket? iya jadi 1 makanan sama 1 nasi? minum kalau tengkleng? oh udah minum juga? iya oh waduh murah guys 35 ribu udah dapet nasi sama minum berarti ya mbak ya tengkleng juga itu 40 udah dapet nasi sama minum luar biasa murah guys kalian bisa coba ini di atas ya oke terus ini sudah ada di go food, grab food, shopee food? grab food udah ya? grab food aja? iya go food, shopee food gak ada? grab food grab food aja ya guys jadi inget grab food aja gak ada di go food dan shopee food bukanya dari jam berapa ini mbak? 10 sampai jam setengah 4 10 sampai setengah 4 kalau kalian mau makan pagi ya sekitar jam 10 datang sini kalau udah kesiangan takutnya habis ya mbak ya jam 1 itu udah pernah habis paling cepet habis berapa lama? berapa jam? jam 12 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 udah habis berarti 2 jam doang jualan ya? pesenan ya kadang-kadang juga? pesenan di otara luar biasa 2 jam ludus guys kalau kalian kesini harus cepet apalagi buat yang turis-turis tuh dari luar kotanan itu kalau kesini sebelum jam 12 ya buka tiap hari tapi ya ya udah gitu aja makasih ya mbak ya semoga jualannya makin rame sukses sehat selalu laughs gameplay מס makasih 察k Weekly